Secara keseluruhan, di tahun 2023, terdapat 4 juta lebih penumpang yang dilayani Bandara Ngurah Rai Bali, yang kini meningkat 179 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022. General Manager Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali menyampaikan, bertambahnya rute internasional menjadi salah satu faktor peningkatan penumpang. Di mana terdapat penambahan destinasi baru, yakni menuju Xiamen Tiongkok oleh maskapai Xiamen Air dan Auckland Selandia Baru dengan maskapai Air New Zealand. Diperkirakan penumpang keluar dan menuju Bandara Ngurah Rai Bali pada bulan April 2023 akan kembali meningkat, mengingat banyaknya hari libur panjang. Sampai di bulan Maret 2023, kami melayani sebanyak 4.445.408 penumpang. Dan jumlah tersebut naik 179 persen bila dibandingkan dengan yang sama, periode yang sama di tahun 2022 lalu. Khusus di bulan Maret saja, Bandara Igusti Ngurah Rai Bali melayani sebanyak 1.511.772 penumpang, di mana 807.868 penumpang adalah internasional dan 703.904 penumpang adalah domestik. Peningkatan itu didorong dengan beberapa hal, diantaranya adalah penambahan rute internasional di bulan Maret, yaitu Xiamen Airlines, penerbangan dari Cina langsung ke Bali. Kemudian penerbangan Auckland, Auckland Denpasar langsung, ini juga dilakukan oleh Air New Zealand di bulan Maret. Sehingga sampai di Maret 2023 ini, Bandara Igusti Ngurah Rai Bali melayani total 26 rute penerbangan melalui 32 maskapai internasional. Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai total melayani 26 rute internasional dengan dilayani oleh 32 maskapai. Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali mencatatkan pelayanan kepada 807.000 lebih penumpang internasional selama bulan Maret. Dan tercatat mencapai 1,5 juta penumpang yang dilayani baik domestik maupun internasional selama bulan Maret 2023. Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali mencatatkan pelayan Maret.